Ini mau diminta sama pabrik aslinya dari Jerman Jerman Iya, soalnya udah gak ngeluarin Gak ngeluarin produk ini Jadi, gue hari ini ada kesempatan mendapatkan tour Di studio legendaris Hello Kranata, record Pengen sih, tapi apa yang paling hotel dulu? Iya, belum setahun rumah Yuk Apa yang mau nge-nya? Nge-nya, ngisot? Nge-nya, ngisot? Nge-nya, ngisot? Nge-nya, bacaan Oh, ini copot-sepatu ya? Sepatunya dilepas Oh, oke Malem bu, ini temen-temen dari Jakarta Hehehe Ini rekamnya masih pakai tiptar Masih pintar Masih pintar Masih pintar Masih pintar Masih pintar Masih pintar Kayaknya, kayak gini 2020 ya? Masih pintar Atau enak 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 Kita lihat tour studionya, men Wuuuuh Epek rumah kaca juga di sini Iya Leng 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 bikin live session di Youtube Leng Tapi ambil big bang gitu Leng 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 Udah dari kapan mas pulai aktif lagi? Mulai dari dibuka Bebuka? Belum pernah vakum ya? Pernah sih vakum di itu Kitar tahun berapa ya? Iya, sempat gue Iya Itu sempat Mau diambil swasta mah Iya Yang sempat rame itu ya? Karena gak ada biaya untuk merawat nih Akhirnya Akhirnya terus Yang gue tau efek rumah kaca juga di sini Ini luasnya berapa sih mas? Cukup buat orkestral ya? Cukup buat main futsal juga Futsal cukup ya? Iya Bagionya nih Lu bayangin dulu di sini Si musisi jaman dulu Ketik Puspa juga di sini Ketik Puspa, Bing Selamat Walzina Walzina juga di sini Masih terakhir kemarin belionya Sini ya Sudah sepuluh masih rekaman Juga Disini ya Ronjong Wow Dan alat-alatnya itu pasti otentik juga ya? Iya Alatnya itu salah satunya Itu yang tadi ada monitor untuk studionya di dalam Di sana Jadi monitor Waktu kita mau masuk nih Ya Itu kan ada tulisan di Indonesia Raya Tiga Stansa Ya Itu dibawahnya itu kan kayak meja Itu bukan meja Tapi itu monitor Oh Monitor ya Bahkan mas teringat proklamasi juga di sini lho Treyya Iya Proklamasi yang lu dengar di sejarah di Monas Yang proklamasi di sini juga lho teringat Jadi tahun 1945 itu belum ada rekamannya Ya Baru rekaman teks Pancasila Proklamasi Proklamasi itu Tahun 1952 Wow Gitu Karena kan dulu Misernya ada Misernya rekamannya ya Misernya yang dipakai Beliau Bung Karno ada Woi Sejarah men Kalau Inggris punya Abirut Kita punya lokananta Iya Oh Lebih gede mas Lebih gede ya Abirut itu Tiga perempat atau setengahnya Segini nih Iya Woi Merinding lho gue di sini Mereka itu ngomong Maki-maki pakai bahasa Bali Jajan-jajan pakai bahasa Bali Jadi aku ketawa-tawa Kenapa ya Tapi Live recordnya itu bermasalah terus Wah Tapi mereka gak nyadah Yang keluar disini Walknya kan kelihatan Kalau Ada mic-nya Ketandang Atau apa Itu gak ada yang mendang Ada yang walk Kura-kura Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Tanya sama si Melon Manajernya Eh lah itu kenapa itu Mereka Mereka cuma itu Mereka cuma itu Mereka pakai bahasa Bali Waduh Sari sini Translatenya keren lho Hehehe Ngomong Di tinit Tau semua bahasa Gak seneng Gaguh Hati-hati bro Kalau tepat orang tuh gak boleh sembarangan Iya Sendiri Buat pofko juga Mas Ada tips gak buat Anak-anak band Yang pengen rekapan di Lokananta Seperti apa Harusnya Kalau tipsnya sih Simpel sih Buat recording ya sudah Recording bawa Alat yang aman Intinya jangan trouble lah Alatnya Sama jaga sikap ya Oh iya lah Hehehe Karena kenapa alesannya Hehehe Tau sendiri Hehehe Sikaplah Hehehe Gitu Eh kalau mau read Presslistnya Readnya kalau mau sewa Lokananta Untuk recording Dari berapa kisarannya Karena kan orang kadang takut tuh Karena gak tau Iya Pengen tau jawabannya Sebetulnya masih terjangkau Terjangkau banget Jadi kisaran di angka satu setengah Sampai tiga setengah Hingga projectnya itu mau dibikin apa Itu ada yang bikin disini tuh Live record Mereka pakai multimedia Iya Oh Ini pakai jimmy chip Pakai apa Cuman kalau drone gak bisa kayaknya Hehehe Tembus Tembus ya Kalau live record Drone gak mungkin bisa masuk Ini pakai jimmy chip gitu Betul ada yang gitu Jadi semua alat disini masih Original ya Original Itu yang sering dilirik sama orang itu Kongres yang di atas itu Wow Ini kenapa mas Gua itu hasil jangan Bukan yang bawah Yang itu loh mas Ini Nah yang itu Apa Nah ini Wuh Itu keren Kalau yang paham ya Kalau yang paham nih Barang-barang ajaib Yang barang ajaib nih Kalau yang gak paham udah pengen dikilau aja Jadi Kalau vokal Dikasih itu Sek gitu Enggak mungkin Ditendang sama frekuensi apa Enggak mungkin So Sejgil Ya So Jam Terima kasih.